Halo teman-teman yang memiliki hari lahir kami spot Selamat datang di channel Ita Surya Ita Dan kali ini aku ingin membacakan tarot untuk kalian ya Gimana kehidupan secara umum Kemudian ke depannya akan ada apa kira-kira Kisah cinta kalian seperti apa ya Gimana nih kabarnya teman-teman semua Baik-baik aja kan Semoga baik-baik aja ya Semoga sehat selalu Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe Oke Guys Belum apa-apa nih udah turun aja ya Temperance Kamis pon Untuk yang banyak kamis pon Oh my god banyak sekali Ini tadi kayaknya nyala gitu ya Kita buka ya Oh oh Rupanya ada sedikit ujian Bukan sedikit juga sih kali ya Bisa jadi ini lumayan Menyita perasaan kalian gitu ya disini Oke Aku melihat disini ya Kita melihat disini Di antara kalian beberapa ada yang Mau ngedeketin Tapi dia itu sedang Masih dalam Keterikatan hubungan dengan orang lain Jadi dia masih Bingung Mau Mutusin yang satu Untuk Pindah hati ke Kamu gitu ya Dia gak Pengen kamu tahu Gitu ya disini ada teman Dia tidak ingin buat kamu sedih Jadi mungkin Terkadang dia menutupi sesuatu ya Mungkin kamunya juga ngerasa Kok ini anak Kayak Sikapnya itu aneh Mungkin gitu ya Atau seperti Kalian tahu gelagat Atau Kalian punya Firasat Gitu ya Intuisi kalian mengatakan Ada apa sih Gitu ya Sebenarnya kalian tahu Dan kalian disini Dituntut-tuntut Bersabar dulu Gitu ya Karena masih Sedang dalam Proses Ibaratnya Penyelesaian Masalahnya Gitu ya Disini teman-teman Jadi Ya Boleh dibilang Ini Cinta segitiga sih ya Tapi kalian gak apa-apa Jangan merasa Kalau Ini sesuatu yang menyakitkan Ya Belum tentu juga Karena kita gak tahu Kan ya teman-teman Terkadang Seseorang itu Dihadirkan Kadang gini Kita dihadirkan Masalah ya Dalam hubungan kita Hanya untuk Mengetahui bahwa Seseorang yang Dari masa lalu Atau sedang Dijalani ini Itu Tidak baik buat kamu Dan ada orang lain Yang lebih baik Gitu ya Sama juga Buat mereka Gitu ya Oke Apakah betul Seperti itu Kita cek ulang ya Teman-teman Untuk kehidupan Secara umum ini Field Ya kan Masih Seperti tertutup Kabut Gitu ya Tertutup Fog Apa sih Asap ya Nah disini Sepertinya si doi itu Masih sedikit kebingungan Untuk memutuskan Ini mau jalan Sama kamu Atau lanjut terus Sama si doinya Dia Gitu ya Pacarnya yang sekarang Gitu Oke Ups Mengaku Invocation Oke Disini Oh Oke Ada keterlibatan Spiritual Aku melihat disini Ada yang sedikit Bermain Dark magic Jadi kayak Ada yang Mungkin nanya-nanyain Ke orang-orang pinter Atau gimana Gitu ya teman-teman Kurang lebih Seperti itu Cuman Disini secret Jadi Ada sesuatu yang Boleh dibilang Klenik gitu Kalian ya Kok sedikit Gimana gitu sih Benar gak Teman-teman mungkin Ada yang mengalami apa Gitu Nah kalian boleh Nanti komen di bawah ya Bisa jadi itu Dari si doi ya Nanti kita cari tahu Ciri-cirinya si doi itu Siapa gitu ya Yang bagaimana Kah orangnya Konsuling Nah ini konsuling Konsultasi ya kan Ini yang barusan Aku kita sampaikan ya Ada yang menanyakan Ke orang-orang pinter Atau gimana gitu ya Teman-teman Untuk mencari tahu Baiknya Gimana hubungan ini Atau Ada yang Ingin memisahkan Pasangan Itu ya Intinya gini Buat kamu yang Sedang berpasangan Ada seseorang yang Menginginkan Perpisahan kalian Gitu Oke Tapi ini mungkin Bukan untuk tujuan Yang jelek Bisa jadi Untuk kebaikan ya Tapi Kita tidak tahu Caranya seperti apa Nah Yang membedakan ini Ini adalah caranya Caranya ini Baik atau buruk Itu ya teman-teman Oke Kalau ngeliatnya sih Enggak masalah Cuman Caranya ini loh Oke Jangan sampai Nyakitin orang deh Aduh Kenapa ya Kenapa kalau selalu ada Ah ya Apa ya Percampuran kayak Energi-energi Magic gitu Itu kan Medicine woman kan Seseorang yang Mampu Mengobati dirinya Sendiri Ibaratnya Dia punya Kekuatan Ya Punya kekuatan Dalam dirinya Untuk menyembuhkan Luka batinnya Sendiri Jadi dia tuh Termasuk Kuat ya Spiritual Tinggi ya Teman-teman Jadi tingkat Spiritual Dia tinggi Kemudian Aku ingin cari tahu Ciri-cirinya Kita cari tahu ya Oke Nah Time to decide Ya kan Aku tadi sudah sampaikan Di awal ini adalah Saatnya untuk memutuskan Jadi Akan Ada Nanti kabar Mungkin dari si dia Dia akan memutuskan Mau jalan terus sama kamu Atau mau Sama si Pasangan yang sekarang Gitu ya Atau yang kemarin Sensitive Oke Untuk sementara Masih sensitif Jadi hindari Percakapan Dan orang-orang yang Sekiranya bisa Menimbulkan konflik Gitu ya Jadi Lebih sabar Temperance Tadi sudah disampaikan Di awal Butuh kesabaran Lebih disini Masih ya Oke Lanjut Apa yang ingin Disampaikan Si Doi Ke kamu Isi hatinya Kita cari tau Tuh kan Apa kita bilang Ada yang ingin Berkencah dengan kamu Ya Ingin PDKT Gitu Cuman Mungkin Nah Kalian cari tau dulu Guys Dia sudah punya Pasangan Atau belum Mendukung Mendukung Sekali Mau PDKT Oke Sudah jelas Sekali ya Teman-teman Sekarang Kita cari tau ya Ciri-cirinya Seperti apa Ciri-ciri Pasangannya Kamis Ini warna kulit Coklat Atau warna Favorit Krem Coklat muda Lebih ke coklat muda Gitu ya Bisa jadi rumahnya Atau kendaraannya Berwarna Seperti coklat Atau krum Atau warna emas Mendekati Itulah ya Teman-teman Atau pirang Sedikit-sedikit Mirip pirang Agak kurus Bisa dikategorikan Sebagai badannya Yang kurus Ada senter Senter ini Tengah Atau Kata yang Mengandung Senter Mungkin bisa tempat kerja Tempat tinggal Blok rumah Kompleksnya Gitu ya Mungkin Dia punya Perusahaan Atau apa Yang ada Senter Atau Tengahnya ya Kalau di bahasa Indonesia Kan Jadi tengah Ciri-ciri Pasangannya Kamis Apalagi Semesta Mungkin kalian Ada melihat Atau menangkap Huruf atau Angka yang ada disini Bisa jadi itu Orangnya Gitu ya Teman-teman Jadi gak harus Yang jatuh Di ini Tergantung Pengalaman Perjalanan Spiritual Kalian sendiri Ya Masing-masing Oke Satu Kuning Nah ini tadi Hampir sama ya Kuning Kuning kecoklatan Gitu lah ya Intinya Warna-warna Kunyit Gitu kali ya Masuk ya Teman-teman Bisa jadi Warna pakaiannya Yang sering dia pakai Itu Oke Inisial namanya E J Wah ini Kayaknya teman-teman Perlu Konfirmasi Ke Akita ya Duh Ada utara Utara sama seperti center Tadi ya Lima Mungkin tanggal lahir Atau bulan Mei Terlahirnya Ini terlalu banyak ya Jadi aku Masukkan lagi Mohon maaf guys Suaranya sedikit berisik Di background Backing Soundnya Jadi Mohon abaikan ya Nah lima lagi Oh Yes Five ya Lima atau five Lima itu hari Bisa Iya kamis ya Kamis Spon ya Hari Urutan Harinya kan yang kelima Kalau Hari Minggunya kan Hari yang pertama ya Kemudian Sudiaknya Si Joy Guys Loncat disini Sampai Ini Leo Siapa kira-kira Yang dealing Sama kamu Buntanya Leo Cari tau lah Kalau misalkan Kalian belum kenal Oh Ada Aquarius Ini siapa Oke Gemini Cukup Tiga ya Oh ada satu lagi Teman-teman Taurus Oke Yes Baiklah teman-teman Untuk sementara ini dulu Terima kasih banyak Kalian sudah menonton Hingga akhir Aku doakan Kalian sehat selalu ya Semoga hari kalian Menyenangkan Dan Kalian bahagia selalu Lajar Lajar Rezekinya Semuanya Dah Love y'all Jumpa lagi di video berikutnya Bye